Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, Receiver Parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini saya kedatangan sebuah Receiver Parabola kecil mungil. Selain kecil mungil, harganya ini juga sangat terjangkau, affordable, dan rationable, yaitu StarSat SR400HD Pro. Pertama kita akan lihat dulu boxnya sisi per sisi, ini merupakan sisi bagian atas, lalu ini merupakan sisi bagian bawahnya, sama saja ya. Terdapat gambar dari Receiver Parabola itu sendiri dan beberapa fitur yang dimilikinya. Untuk resolusi mendukung Full HD 1080p, untuk terkoneksi ke jaringan internet dapat dengan menggunakan USB Waffe dongle, ataupun dengan menggunakan modem 4G, 3G juga bisa. Terdapat USB port, dapat digunakan untuk memutar YouTube, mendukung PVR, dapat menyimpan channel sampai dengan 5000, sangat banyak sekali, ada gamesnya, dan juga mendukung APG. Sisi bagian atas dan bawah adalah sama saja, hanya terdapat tulisan StarSat dan tipenya. Dan ini merupakan samping bagian kanan, lalu ini merupakan samping bagian kirinya. Ada fitur-fitur yang dimiliki oleh StarSat SR400HD Pro. Untuk APG, ternyata untuk Receiver ini mendukung APG sampai dengan 7 hari ke depan, ada untuk 1 minggu ya. Begitu juga dengan firmware-nya, dapat di-upgrade, dan seterusnya dapat dilihat, dibaca pada spesifikasi yang ada di sini. Baik, selanjutnya kita akan melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan. Nah, baik, jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Seperti biasa, kita mendapatkan buku petunjuk, kemudian sebuah kabel RCE 3 ke 1, kabel HDMI seperti ini, tidak begitu panjang, pendek saja, tidak berkualitas baik. Jadi, sebuah adapter, adapternya sudah EU plug-in, spesifikasinya dapat dilihat di sini ya. Kemudian kita juga mendapatkan external infrared. Nah, bentuk dari external infrared adalah seperti ini. Kemudian selain daripada itu, kita juga mendapatkan double tip. Ini fungsinya adalah apabila kita ingin memasangnya dengan cara ditempel. Jadi, semuanya sudah tersedia. Dan ini merupakan remote controlnya. Untuk remote controlnya sih cukup enak ya, cukup asik sih pada saat kita pegang, tidak ada masalah sama sekali. Bentuknya adalah seperti ini. Cukup nyaman pada saat kita pegang di tangan, tombolnya pun juga empuk menggunakan 2 buah baterai AAA. Oke, nah selanjutnya ini adalah receivernya, yaitu StarSat SR400HD Pro tersebut. Kecil mungil, hanya satu telepak tangan saya saja, bagian atasnya terdapat tulisan StarSat. Begir kuat juga dengan tipenya, ventilasi udara. Lalu ini merupakan pada sisi bagian depan ada LED display dan beberapa tombol, yaitu tombol channel dan power. Pada sisi bagian kanan terdapat CA slot. Ini bukan merupakan CA slot, hanya sebagai pemanis saja. Untuk sisi bagian sebelah kirinya terdapat USB port sebanyak 2 buah. Dan ini merupakan port-port yang terdapat pada receiver ini pada sisi bagian belakangnya. Ada LNB-in, port untuk display, RS-232, HDMI, dan AV-out untuk televisi tabung tentunya. Dan sebuah port untuk adapter 12V. Dan untuk fitur-fitur pada StarSat SR400HD Pro ini, nanti akan kita buatkan video reviewnya secara tersendiri. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.